ada kedai ket sujarah ya ada menunya banyak mas ya oh menunya apa nih udah ada ya saya mau ini ketan eh ketan roti bakar abon pedas keju ada ya dimana sih tempatnya dimana sih mas patokannya apa nih patokan oh kuburan kuburan terus deket bang on ke sini ya boleh mas satu aja mas roti bakar masih ya kok dicampur abon segala itu mas abon apa nih mas abon sapi Oh abon sapi ya gila masakan malah kok gitu roti bakannya reaksi sendiri aja kasih abon terus pedas keju jadi rasanya apa tuh rasanya pedas keju oh pedas keju oh saya mati dulu nih kartunya abis bentar ya lagenya abis silahkan sorry ya makasih udah nunggu nah ini udah roti udah siap ya nih bukan baterainya abis kartunya hehehe jadi abonnya merek apa nih apa abon apa ya istri sayang Banyu nih Oh istri yang banyak ya oh hebat itu Kang siapa namanya saya rendang Oh kangdangnya asli mana kangdang di Bogor Bogor kecamatan mana nih apa Wiliang Oh desanya Gunung Dahu oh Gunung Dahu mantap ya teringat terus kampung alamannya hehehe sini ada berapa lama nih Kang usaha ini ada setahun setengah setahun setengah jadi ini kreasi-kreasi emang hobinya ini apa kuliner gini Kang ya siapa tadi maaf namanya Endang ya artinya apa Endang tuh nggak ada artinya perempuan laki bisa nama Endang-endang perempuan Jawa Endang ya kalau laki Endang perempuan Sunda nggak ada Endang-endang nggak ada orang Jawa itu ya Endang laki-laki Endang perempuan nggak masalah tapi kalau Endang itu yang Taman Latulahari enak apa-apa Endang bahasa itu apa bahasa itu Wadam apa Endang itu nggak tahu nggak pernah belajar ya Nulisnya sama tapi bacanya Endang sama Endang jadi ada Endang Estorina ya kan kalau ini Endang apa nih enggak enggak apa ini S2 es apa lagi S tong 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 Gitu Es ini ya nggak ini abonnya ya ya Ugh Gila apa bikin sendiri bukan ya bukan nih juga ya beli ya curah tapi yang yang enak enak gitu ya tapi tinggal di mana di sini di pondok apa-apa sebetulnya di daerah lampiri oh lampiri di Bukanya dari Dari sore, dari jam 5 sampai ya suka-suka lah. Oh, suka-suka ya. Ada berapa orang yang bantuin? Ya, paling temen-temen aja. Oh, temen aja? Musuh nggak ada selalu bantuin? Ya, ada. Ya, diracunin nih pelanggan nih. Masih sianida, rekom. Iya, kalau temen nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi temen-makan temen itu gitu juga. Iya, sama ini. Ini jangan dibanyak, kita rugi. Sapi mahal apa mahal? Enggak ada ya? Jadi kalau dibakan yang paling enak apa sih? Roti apa sih? Aduh, ini apa ya? Selera aja. Selera ya? Jadi apa nih? Tadi roti bakar, abon pedas, keju. Abon udah masuk. Pedasnya udah. Tinggal kejunya. Abon kejun nanti. Menteganya nggak disebut lah ya? Udah semua. Berapa lama dibakarnya? Paling... Engdang? Cepat ya? Oh, dibolak-balik kita ya? Roti bakar, oh yes, gila. Yang paling laku di sini ada rasa apa? Engdang? Engdang? Ya, coklat keju, abon. Coklat keju, abon. Ini apa lagi? Nyalain ya? Nyalain ya. Oh, mantap. Oh, bisa goyang-goyang jadinya. Nanti, apa? Udah belajarnya dari mana? Kira-kira boleh tahu. Belajar kulinernya aja. Oh, sendiri aja? Dulunya hobi kali ya? Hobi makan-makan kayak gini. Di sini ada juga yang ngajarin saya. Ah, siapa nih? Nih? Oh, ini yang ngajarin? Iya. Oh, ini yang lebih muda dia. Iya, tapi dia kulinernya hebat juga. Siapa namanya, Kang? Dali. Oh, emang bisnis ini kuliner? Iya, enggak sih. Ya, kreasi sendiri. Oh, kreasi sendiri. Di sini ngapain sekarang? Pengawas? Supervisor? Supervisor ya? Karena 80% saham dia. Oh, 80% saham dia? Oh, gila. Sama, Pak. Muda-muda ini pengusaha. Pengusaha, ya? Gila, hebat. Ini satu lagi. Nah, ini ajudannya dia juga. Wah, judan. Kok dia punya ajudan ya? Karena udah sukses? Sukses. Siapa namanya, Kang? Dagon. Eh, siapa? Dagon. Siapa? Dagon. Dagon? Iya. Kok namanya keren nanti? Iya, dari itu. Dagon itu apa artinya? Kasih tahu nama panjangnya. Kasih tahu dong, Dagon apa? Oh, dulu ambutnya gondrong gitu. Oh, dulu ambutnya gondrong. Jadi adeg gondrong? Dede gondrong. Dede gondrong. Nama aslinya siapa? Dede Bakhtiar. Oh, Dede Bakhtiar. Kan dede degon gitu ya. Iya, hantar. Sekarang, padahal nggak gondrong, tetap nempel yang gondrong itu ya. Sekarang gondrongnya emang nggak kelihatan gondrongnya kali. Kita lihat dulu. Wah, mantap. Cepat kalau ini, Kang, ya? Cepat. Iya. Jadi dia makan dikit aja. Iya, karena dia udah makan yang lain banyak. Tadi taruh-taruh bungkus aja. Oh, nggak serai. Dicobain. Yang penting dipiring dulu. Nah, boleh. Jadi kalau mau dibungkus. Pasti dibungkus. Nggak apa-apa, ngerepotin dulu? Tidak, ya nggak. Apa, langsung ke situ aja nggak apa-apa? Jangan. Makannya dipiring. Wah, gila. Jadi kalau dagang jangan takut, jangan takut capek ya? Iya, kalau yang dagang, ya. Nah, barang-barang. Jadi kalau yang biasa tuh berapa lagi? Saya lihat dulu. Tandanya matang bagaimana, Kang? Nah, ini sih atasnya udah matang. Udah matang ya? Cepat dia ya? Iya. Iya, oke. Sip banget, Kang, nih. Roti bakar. Udah lama kasih nggak makan roti bakar loh, Kang. Iya. Ini sekarang saatnya saya harus kesen roti bakar juga. Iya. Sip. Mantap. Oh, tuh. Dari sisa-sisa ini nggak ada yang kebuang ya? Iya. Panasnya dimanfaatkan maksimal. Maksimal. Mantap. Tinggal. Saya sebelah kiri boleh ya? Maksimal. Siap. Jadi nggak dipakai mangang ikan nih, ininya? Nggak. Nggak jual ikan soalnya? Khusus ini roti bakar aja ya? Khusus ini roti bakar. Anak jual roti bakar. Roti bakar. Gitu banget. Roti roti bakar. Motong aja. Susah mana motongnya dibanding motong martabak kira-kira, Kang. Endang. Belum jual mata. Oh, belum jual martabak ya? Udah dipotongin kalau beli ya? Enggak pernah motong sendiri. Enggak pernah motong sendiri. Gali kalau itu boleh coba, ya kan? Kalau beli martabak, Bang. Saya coba motong sendiri. Akhirnya curiga nih. Masa ada orang motong sendiri, martabak. Aduh. Berapa potong kira-kira? Jadi 10 lah. Oh, 10? Iya. Murah bener. 100.500 berarti ya? Gila. Gimana lagi beli yang murah kayak yang 1.500, udah ada abon, udah ada daging. Kejunya procis biasa ya? Iya. Pro-keju berarti. Pro-ciis. Bukan pro-tipu. Kalau saya pro-tipu. Ini pro-ciis. Ini kasih apa nih? Saus lagi? Gila, pedas-pedas dia. Mantep. Udah sini? Kok kayak martabak bener? Martabak roti jadinya. Boleh sebut martabak roti, boleh ya? Boleh saja. Martabak roti. Cuman gak pake apa namanya? Martabak emang begini, gak pake telur ya? Iya. Ih, mantan. Jadi, di dalam abon itu ya? Eh, segiranya. Oke, keliatannya juga enak. Buat pacaran oke nih ya? Wah, mantan. Aman di kantong. Aman di kantong. Ini kan nanya, kalau orang pacarannya silahkan di dalam kantong. Pak Nunzul, silahkan Pak. Jadi, kalau orang pacaran nih, misalnya laki-laki perempuan. Itu yang bayar yang laki apa yang perempuan biasanya? Kalau di sini? Tergantung. Biasanya bagaimana? Kebanyakan? Biasanya kebanyakan laki. Oh, laki yang bayar. Cuman makannya tuh malu-malu cuci. Yang perempuannya disesain setengah, ya kan? Maksudnya bagaimana sih? Mungkin jaga image dia. Oh, begitu. Yang perempuannya jaga image. Laki makannya juga pelan-pelan. Laki juga kayak gitu ya? Maksudnya. Saya nggak pernah berhasil, tapi saya nggak pernah jaga image. Makan nih, makan. Nah, ini kagak susah-susah, Kang. Oh, tambah sawas lagi? Bila kurang. Gak apa namanya? Bila kurang. Coba-coba. Langsung dibungkus. Ada abonnya. Wih, langsung caplok aja. Nggak tahan dia udah. Bagaimana, Pak? Udah pernah belum makan kayak gini? Belum pernah, Pak. Apa dagingnya itu, Pak? Abon. Abon. Ya, daging, Pak. Ini daging abon. Daging suir-suir abon, ya. Udah bungkus lagi? Enggak. Bungkus, Pak. Enak rasanya? Enak, Pak. Silahkan bungkus dulu. Udah pasti enak ini? Daging abonnya berasa. Daging abon, berasa. Dibungkus dulu. Maaf, merepot ini, Kang, ya. Begitu saya pesen ini, nih. Oh, indomie ada juga. Oh, indomie habis. Oh, indomie habis? Ini aja. Apa, roti terakhir. Oh, roti nggak ada lagi? Gak ada. Hah? Gak ada? Gak ada. Saya mau pesen roti nggak bisa? Waduh. Ya. Roti terakhir, nih. Roti terakhir? Iya. Emang habis benar? Abis. Roti. Ketan bakar, deh. Pisang-pisang ada? Pisang habis. Pisang habis? Jadi ada bunga terakhir, ada roti terakhir, ya. Ada lagunya, nih. Saya mau pesen, Pak. Udah saatnya saya makan roti. Bakar. Masa nggak ada? Ketan juga nggak? Ketan ada. Ketan bakar nggak bisa, ya? Wuh, ketan ada maunya roti. Gimana nih, Pak? Wuh, kalau tahu kayak gitu saya aja di luar, nge. Emang rejeki dia, kali, ya kan? Aduh, bang. Roti terakhir, bunga terakhir, kereta terakhir, ya. Gila, mau pesen. Nah, ini yang dibilang. Ini yang dibilang. Bukan rejeki. Itu ada saatnya. Uang nggak laku. Ini, kan? Malah punya duit. Kita mau beli. Saya kepingin. Udah jelas kepingin. Tapi nggak laku. Uangnya bagaimana? Mau beli lagi cukup ini, noang. Gila. Padahal saya makan roti bakar, tadi. Roti bakar, pisang. Aduh, gila. Nggak bisa, ya. Ini nasi. Ini kasih apa, Kak? Plastik. Oh, plastik. Saya kira ada tambah. Dih, Pak, Rokan. Dua burah, bu. Murah bener. Kasih angkau, Kak,nya dua. Tambahkan itu satu. Suka dukanya apa, Kak? Nggak ada, Kak. Sukanya kalau dukanya, kalau lagi setia aja. Ini rame dong, berarti. Ya, Alhamdulillah. Angkau empat jadinya, Kak. Ini, maaf, Kak. Saya bayar 20, nggak usah kembalikan, Kak, ya. Terima kasih, maaf. Ini, saya marketing. Maaf. Boleh dimasukin ke YouTube, ya. Marketing, nanti kapan-kapan. Isinya cuma goceng-goceng. Tanda terima kasih doang. Masukin dulu, Masih, Kang. Ini. Waduh. Gila. Habis baru saya, sudah saatnya saya mesen. Ternyata, itulah. Makasih banyak, Kang. Ini, itu boleh dikasih, temen, ya? Iya. Siapa namanya, Kang? Jali. Jali, nanti masukin itu, kurang jali, ya. Maaf, tangan kira, ya. Isinya cuma goceng. Tanda terima kasih, ya, marketing. Ini. Ini, marketing. Dagon, degon. Ini, maaf. Isinya cuma goceng. Tanda terima kasih, ya. Itu, marketing. Semoga tambah laris. Banyak ada rejeki, Kang. Tentang saya masukin YouTube, ya. Jadi, yang ada keten doang. Iya. Saya mau makan roti, pada. Aduh. Gak ada yang tinggalan. Rejeki, sih. Ya, mudah-mudahan, deh. Tapi saya kesini-sini aja, sih. Udah ke tempat lain, paling. Moga tambah laris aja, Kang, ya. Ini, maaf, saya tanya. Suka dukanya, udah. Maaf, saya tanya, ya, semuanya. Jangan tersinggung, ya. Punya utang, Kang? Ya, utang, lah. Ada ya? Manusia, ya. Manusia, ya. Kang, bosnya punya utang, nggak? Punya juga, Kang, nih, Kang. Dagon, sama, ya. Sama sama saya. Berarti kita masih harus berjuang, ya, nggak? Sampai malam, sampai habis. Tungguin. Semoga tambah laris, Kang, ya. Banyak ada rejeki. Ada umur, ketemu lagi, ya. Makasih. Waduh, bagaimana? Sampai salah, Pak. Saya udah nafsu sama roti bakarnya. Kagak ada. Gimana? Aduh. Yaudah, kita cari yang lain lagi, Kang, ya. Ya, makasih. Enak bener orangnya, ya. Hmm, apalagi rotinya lebih enak lagi, Kang. Hati-hati. Lihat, lah. Lihat, ke depan, udah kita mau itu, udah tutup lagi. Yaudah, ke kiri aja. Mantap. Ya, Kang, makasih, ya. Yaudah, ada umur, ketemu lagi. Woy, gila. Itu, mau beli panuzulnya, sampai negor. Rrrr, bunyinya. Oke, Pak, ya. Oke, Pak. Udah pernah belum makan yang kayak gitu, Kang? Belum, Pak. Yang model kayak gitu, ya? Amun, belum. Kalau keju, udah. Pedas lagi, ya? Pedas. Selera panuzul doang, kan? Kayak itu, kayak apa, pizza, apa? Oh, iya, kayak pizza, ya, taunya. Pake sambal, kalau roti bener kan nggak pake. Iya, bener-bener. Oh, bener, ya. Kalau roti itu kan nggak bener, Pak. Cuman keju, Pak. Itu kan kayak... Manis. Ini udah pernah kita nih, opet. Nah, udah, kita matiin dulu.